Terima kasih. Dan semoga bisa tetap tune in dengan apa yang akan saya sampaikan. Baik. Horas. Horas, Horas. Horas, Horas. Baik. Saya akan membagikan insight tentang accelerating digital transformation, mempercepat transformasi digital dari APIR. Ini tempat saya bekerja di Norwegia. Dan kita akan mulai perjalanan kita dengan tentang kisah ini. Itu ada tiga layer atau lapisan transformasi yang saya akan cover secara singkat. Yang pertama, Bapak-Ibu, adalah corporate transformation. Jadi transformasi di skala korporasi. Yaitu di perusahaan kami, di APIR. Kemudian, kalian akan masuk bagaimana melalui produk-produk inovatif kami, kami mengikut terlibat di dalam transformasi digital skala global. Yaitu secara khusus melalui video dan audio digital. Jadi kalau Bapak-Ibu menikmati layanan lewat YouTube, misalkan. Sangat mungkin bahwa video yang sudah Bapak-Ibu saksikan di sana sudah diproses somehow along the way di dalam transmisinya itu melalui produk kami. Dan produk kami juga sudah dipakai di beberapa TVC dan perusahaan di Indonesia. dan saat ini juga sedang dalam proses tender dengan satu TV nasional. Tapi kemudian kuncinya adalah bagaimana transformasi individu dan tim di dalam perusahaan itu menjadi kunci sebenarnya. Jadi saya akan share juga sedikit insight kepada, khususnya untuk teman-teman pendengar yang orang muda, milenial, bagaimana kita bisa belajar mempersiapkan diri, ikut ambil bagian di dalam proses transformasi digital ini. Jadi intinya, people, technology, dan proses. Apakah Appear? Jadi Appear ini adalah sebuah perusahaan teknologi yang ada di Oslo, Norwegia. Dan kami adalah sebuah perusahaan yang secara global leading di media processing and delivery. Jadi visinya adalah bahwa kami ingin menjadi perusahaan yang menyediakan teknologi backbone. Backbone yang digunakan atau dipakai oleh production companies, telcos, broadcasters, untuk mendeliver pengalaman menikmati immersive live media. Nah, kita mulai di tahun 2004 berdiri. Itu didirikan oleh 10 orang former employee dari perusahaan yang lebih sudah ada sebelumnya itu Tenberg Television. Dan plus CEO-nya, mereka mendirikan perusahaan ini tahun 2004. Dan saat ini kita sudah install produk kita di lebih 100 negara. Kemudian itu cover di 5 kontinen, di 5 benua. Dan saat ini di tim kita ada 25 lebih nationalities dari 25 negara. Dan lebih 150 employee saat ini. Total, kita ada kantor di Bangkok, dan kemudian di US dan di UK. Oke, jadi 2004 kita berdiri se-startup, dan 2007 mulai cash flow-nya positif dan profitable sampai saat ini. Setiap tahun. Dan juga kita sekarang trend-nya terus menaik. Jadi kalau dari startup, itu easy to have really high growth per year. Because it's startup, it starts from zero gitu kan. Dan kemudian terus meningkat, meningkat, meningkat. Namun, seiring perkembangan waktu, nanti it will hit, akan masuk ke level plateau gitu loh. Nah, sekarang bagaimana tantangannya ketika itu masuk, bisa menaikkan growth terus gitu. Nah, APIR saat ini ingin mencapai 35%, 35% growth year on year gitu ya. Kemudian kita punya visi untuk IPO, go public masuk bursa. Suatu saat, barangkali bursa di Oslo. Dan juga tahun 2021, tahun ini menambah 50% lebih lagi employee. Nah, bagaimana kita bisa mencapai ini? Nah, akhirnya bahwa kita harus melihat, meskipun kita perusahaannya medium scale gitu ya, namun perlu mengadopsi agile framework gitu ya, di dalam seluruh lini. Saya teringat dengan satu kode dari Albert Einstein, dia bilang begini, jadi kalau kita melakukan sesuatu perubahan, namun kita terus saja melakukan hal yang sama, berulang-ulang, berulang-ulang, dan mengharapkan perubahan hasil yang berbeda, itu Albert Einstein sebut insanity, seperti sebuah kegilaan gitu. Karena itu tidak mungkin gitu. Jadi kalau kita ingin menghasilkan hasil yang berbeda, hasil yang berbeda, maka memang tidak mungkin kita akan melakukan hal yang sama, yang sudah kita lakukan terus-menerus gitu. Kita harus berubah. Ada proses transformasi tadi. Jadi, bagaimana akhirnya kami melakukan itu? Salah satu yang mendrive adalah bahwa, sebagai syarikat, sebagai syarikat, kami perlu mendefinisikan core values yang memang diresapi oleh seluruh individu di perusahaan. Saat ini kami ada empat core values, yang pertama sekali itu customer collaboration. Jadi suksesnya kita itu dibangun dari suksesnya customer. Jadi pola pikir di level corporate itu memang sudah harus berubah juga. Jadi, dan memang terasa seperti yang kami alami di tim, kita terus membangun dan merespon, mendapatkan feedback dari customer. Dan kemudian bagaimana merespon terhadap kebutuhan itu as soon as possible in the highest quality possible. Tapi juga integrity menjadi penting. Jadi kami percaya bahwa kejujuran secara etis, secara legal, secara fair dalam semua keadaan. Jadi, we play by the rules. Kita coba honest. Jadi, integrity sangat penting. Kemudian tentu quality. Jadi ini sangat saya rasakan sekali bekerja di sini bahwa kita aim for the best quality di dalam delivery kita. Dan kemudian yang terutama ini. Barang lagi kepada talent. Jadi semua ini customer mindset, integrity, quality, it boils down to the talents. Jadi suksesnya hanya bisa dicapai dengan talent yang the best working dengan highly experienced team. Outputnya apa dari proses secara korporat transformasi ini yang terus berkembang di APIR? Bahwa akhirnya customer-nya kita, Bapak-Ibu, itu benar-benar percaya kepada kita jadi pelanggan. Saat ini kita punya lebih dari 150 customer, termasuk bisnis partner di seluruh dunia. Ini hanya sedikit dari beberapa. customer-nya kita. Dan mereka sangat gembira. Karena ini kita ada di field yang area yang sangat kompetitif. Sekarang saya masuk kepada bagaimana APIR dengan korporat transformation tadi dari tahun 2004 menjawab atau berkontribusi terhadap global digital transformation. Itu melalui produk di market-marketnya kami. Jadi ada tiga market yang di cover oleh APIR. Yang pertama itu kontribusi, yaitu misalnya kita sedang recording di studio atau langsung di stadion sepak bola, atau di ruang studio berita. Dari kamera itu langsung. Nah, itu satu area kontribusi namanya. Nah, produk kami namanya X platform. Ini yang juga saya kerjakan sehari-hari di bagian encoder dan decoder-nya. Dan kemudian juga di live compression. Jadi bagaimana di siaran live tapi kemudian di compressi dan langsung outputnya ke yang bisa ke operator dan ke customer. Dan ini kita punya produk namanya NIO. Dan juga head and distribution. Jadi masuk juga ke yang melalui kabel, fiber, satelit, atau OTT over the internet. Dan ini kita punya X platform. Jadi tiga platform ini yang menjadi produknya APIR. Dan ada perjalanannya itu, Bapak Ibu, mulai dari source. Jadi ini misalkan dari arena disampai ke studio. Misalnya di sepak bola gitu ya. Atau misalnya buat Pak Bintol. Dari kamera, kemudian masuk ke proses editing di dalam studio. Dari studio ke broadcast video network. Nah, dari source ke edit ini, kita punya solusinya gitu ya. Kemudian masuk ke level operator yang akan dari broadcaster ke distributor gitu ya. Dan ini juga solusinya sama. NIO tadi dan X platform. Dan masuk ke distribusi. Dan itu ke consumer. Dan semua ini kita cover gitu ya, Bapak Ibu. Nah, supaya memberikan contoh yang lebih jelas, kontribusinya seperti apa, saya akan share beberapa case customer. Nah, inilah kontribusi, beberapa contoh kontribusi APIR terhadap digital transformation yang barangkali Bapak Ibu sendiri juga sudah nikmati sebenarnya. Contoh, kalau Bapak Ibu nonton F1, Formula E, kemarin Piala Dunia itu di Rusia, kemudian Liga Italia, kemudian ini ada Roland Garros Motor GP kalau suka balapan gitu kan. Nah, ini semua sudah di video yang sudah di Bapak Ibu tonton melalui ini sudah diproses melalui produk-produknya APIR. Yeah, along the way. Nah, ini menarik ada satu tulisan di sini bahwa 60% dari orang itu akan lebih suka nonton siaran live online. kalau dia nggak ter-delay gitu loh dari broadcastnya. Nah, di sini delay menjadi sangat penting. Kemudian contoh lagi yang saya share, nah ini e-sport Bapak Ibu. E-sport ini sebuah olahraga yang paling cepat perkembangannya sebenarnya di dunia. Nah, ini saya cover di contoh dari tahun 2019, di mana di estimasi itu bahwa penonton viewer seluruh dunia itu akan berkembang sampai 6.045 juta. Nah, ini bisa lebih daripada semua yang nonton Netflix, Hulu, HBO, ESPN, semuanya digabung. Nah, ini contoh di BlizzCon 2019, di mana perusahaan di Amerika memang mereka menggunakan produknya APIR, yaitu X-Platform untuk membuat ini berlaku. Ditonton oleh 40.000 fans seluruh dunia, dan ada 50 broadcast kamera di situ. Ada 6 robo-cams lagi. Nah, ini mungkin akan makin relevan ini kepada teman-teman Bapak Ibu yang suka nonton bola. Ada namanya VAR, Video Assisted Referee. Itu di La Liga, Champions, Liga Perancis. Nah, Bapak Ibu sekalian, VAR yang misalnya dinonton di La Liga itu sudah diproses melalui produknya APIR, Bapak Ibu. Bagaimana? Ini very-very challenging scenario. Jadi, ada puluhan kamera di dalam satu studio, dan itu harus synchronize semuanya dengan satu clock. dan very-very high quality karena itu akan menentukan keputusan wasit. Dan kemudian bagaimana itu semua bisa diproses secara real-time atau dengan delay sangat-sangat kecil. Nah, APIR dengan produk X-Platform-nya, we can deliver that. Jadi, ini sudah jadi kepercayaan di La Liga dan Liga-Liga ini, Bapak Ibu. Nah, ini ada juga Extreme E-Racing. Jadi, balapan mobil tapi pakai mobil listrik. Nah, ini tantangannya adalah bahwa ini karena balapan, itu di-cover dengan drone kameranya, kemudian ada mobil lagi juga di sampingnya, pakai kamera high-resolution. Jadi, banyak sources dan ini sangat challenging. Sangat banyak motion yang kompleks. Nah, ini juga di-deliver oleh kita. X-Platform. Nah, kemudian juga di Tokyo 2020, Olympic Games yang lalu juga begitu sama. Jadi, ini Intel memakai produk kita untuk deliver di Oculus Venues. Jadi, orang bisa pakai Oculus, itu seperti virtual reality, menikmati siaran-siaran dari Olympic Games dengan very high quality low delay. Jadi, satu tantangan lagi di waktu Olimpiade Tokyo adalah, Bapak Ibu, ini di-share dari satu customer kami, Mobile Links di Sweden. Dia pakai alatnya kita. Jadi, Mobile Links ini meng-cover, misalkan di satu venue di Tokyo, misalkan dia pakai, jadi dia bilang gini, bahwa ConnectPTV dari tempat venue di Olimpiade itu ke International Broadcasting Center-nya, itu 80 km jauhnya, itu hanya pakai dua jalur fiber. dua jalur. Dua jalur. Sementara, di satu venue itu, mereka pakai 10 kamera. Kamera yang red, kamera ini, itu yang 4K, Bapak Ibu sekalian. Satu 4K itu UHD, itu 12 giga, gigabit per second. Dan kalau RAW, di-uncompressed, apalagi 10, itu 120. 120 gigabit per second. Nah, akhirnya, ini harus di-compressed, Bapak Ibu, tapi kemudian bagaimana quality-nya tetap, kalau bisa lossless, kita tidak bisa melihat distorsi, tapi juga delay-nya rendah. Akhirnya, memakai X platform encoding dan transcoding-nya PIL, di-broadcast, dan kemudian, menggunakan JPEG access yang bisa di-cover, ditransmisikan ke Tokyo, dengan minimal delay. Dan menariknya, alat-alat kita ini bisa di-akses remotely dari hotel room, karena waktu itu zaman COVID. Nah, ini menarik bagaimana remote accessibility itu menjadi sangat penting. Jadi, timnya Mobile Links tadi ada di hotel saja sebenarnya, di hotel room untuk operasikan alat-alat itu. JPEG access ini, ini yang teknologi yang, misalnya salah satu yang kita adopsi, dia mengkompresi dari USD yang raw, itu dari 12 gigabit sampai jadi 1,1 sampai 2 gigabit saja. tapi dengan quality yang visually lossless, dan sub-millisecond latency. Jadi, di order less than milliseconds. dan ini sudah kita deliver sebagai produk kita. Jadi, tidak salah jika saya menyebut ini, kita adalah yang terbaik di dunia. Saya bisa sekatakan. Nah, itu tadi, contoh-contoh bagaimana berkontribusi terhadap akselerasi digital transformation globally. Nah, baru kita masuk ke layar bagaimana individual and team transformation itu juga make that happen. mohon maaf Pak Maurits, izin 5 menit lagi Pak. Baik, siap. Jadi, pada akhirnya, suksesnya kita itu bergantung kepada best talents yang working di highly experienced teams. Nah, ini contoh beberapa kolega saya, yang beberapa ada di tim saya, bahkan, di foto ini. jadi kita ada software developer, FBGA, hardware, dan juga kita bekerja dalam tim yang kecil-kecil, 6-8 orang. Nah, ini yang penting bahwa kita highly motivated dan experience. Highly motivated ini, misalkan punya inisiatif, dan helpful ya. Kita punya rule, ada tiga ini Bapak Ibu, kalau di tim. Siap untuk asking for help, offering help, dan receiving help, getting help. Jadi, jangan merasa malu untuk minta pertolongan. Jadi, really, really simple ideas, tapi, but that works. Jadi, kita bekerja dalam cutting technology, dekat dengan customer, dan juga makan siang yang gratis ya, Bapak Ibu. Ini beberapa contoh, foto sejumlah kolega dalam macam-macam event di kerjaan, atau setelah pekerjaan sebenarnya tempatnya. Jadi, kalau kita starting di appear, jadi dari hari pertama sudah langsung diintroduce ke tim yang agile dan ke codebase kita. Dalam bulan pertama, itu sudah akan berkontribusi kepada release secara aktif. Dan dalam setahun sudah menjadi core member. jadi, kalau soal job opportunities, ini kita ada just summer intensive, tapi memang kita fokus di master students di Norway. Tapi untuk full-time positions, sebenarnya open untuk semua applicants dari seluruh dunia. Misalnya, ada kolega-kolega dari India, misalkan Eropa Timur, mereka memang apply dengan negaranya, dan kalau memang cocok, dari Indonesia ini belum ada sebenarnya. Jadi, baik. Jadi, demikian saya sudah share bagaimana insight dan experience atau lessons dari appear yang kontribusi kepada secara transformasi secara korporat dan menjawab transformasi digital secara global dan itu balik lagi kepada individual and team transformation. Baik, terima kasih. Baik pun sekalian kembali ke Pak Adi. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.